Intro Siapapun tidak akan menyangkal jika kesadaran beriyadnya umat Hindu saat ini semakin meningkat. Bahkan yadnya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keseharian umat Hindu khususnya di Bali. Tetapi pengorbanan suci atau yadnya semestinya tidak menjadi beban tersendiri bagi umat. Saat pengorbanan suci dilakukan, pikiran dan rasa haruslah berfokus pada hal-hal baik. Karena niat dan keikhlasan sesungguhnya kunci dari sampainya makna yadnya pada tujuan, yakni ide sang yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Di tengah-tengah meningkatnya kepercayaan umat Hindu terhadap ide sang yang widi, pelaksanaan niatnya menjadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban umat beragama, khususnya umat Hindu di Bali. Diakini setiap perbuatan manusia akan menimbulkan tiga akibat. Berakibat pada diri sendiri yang berbuat, kepada leluhur, dan tentu saja kepada keturunan. Tetapi tidak semua jenis yadnya tersebut bisa dan mampu dilakukan oleh setiap umat tepat pada waktunya. Ada yang disebabkan oleh alasan waktu, ada pula dengan alasan biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa waktu terakhir telah banyak dilakukan upacara atau yadnya dengan sistem masal atau bersama. Ritual masal sejatinya bertujuan untuk mengefisiensi waktu dan biaya akan tetapi tanpa meninggalkan makna ataupun intisari upacaranya. Dalam hal ini, ritual masal dijalankan tetap dalam koridor sastra-sastra agama agar tidak menyimpang dari tujuan upacara. Seperti yang dilakukan oleh Yayasan Widya Daksadarma Bongkasa di Geria Agung Bongkasa Abian Semal Badung pada Sanis Cara Klion Wayang atau Sabtu 12 April 2015 lalu. Kurang lebih 600 peserta mengikuti karya masal yang digelar Yayasan Widya Daksadarma Bongkasa di Geria Agung Bongkasa ini. Karya masal yang digelar saat itu adalah manusia yadnya berupa metatah, pelukatan tampel bolong dan sanan empeg, serta pebayuhan sapu leger. Musil pencapa ya Sciadaran Bibya Daksadopedia afflictified Sananya mungkin MEMKIN LUE ENTEN Upacara Renggria Bongkasa Dudonan upacara sapu ini. Ini MakIN Tumpak wayang ini Weh是 Dari pagi ini Mulai dari weh Motonan telubulanan ütkник Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sehingga menemukan hakikat manusia sejati dan terlepas dari belenggu kegelapan dari pengaruh sadripu dalam diri manusia. Upacara potong gigi juga merupakan pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anaknya untuk menemukan hakikat manusia sejati. Ada pun peserta yang mengikuti metatah kali ini adalah tiga orang. Masing-masing Inyoman Cipta Wirawan dan Iketut Cipta Wirjawan dari Penebel Tabanan, serta Jeromangku Gede Nyoman Nuriani dari Pas Dalem Gianyar. Sementara, sangging yang bertugas menatah gigi mereka adalah sangging Mangku Parwate. Oke, awalnya ini informasi kita dapat karena orang tua pendidikan kemangkuan di sini, kemudian diinformasikan adanya proses metatah di sini masal ya. Nah, kita mengambil proses di sini karena kami sendiri juga belum metatah yang kemudian menjadi alternatif karena pertama dari segi mungkin secara finansial pembiayaan jauh lebih mudah dan jauh lebih murah prosesnya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih dalam artian bisa diekspos di masyarakat sehingga banyak masyarakat yang sekiranya belum melakukan proses metatah seperti yang akan kami lakukan, bisa diselenggalkan kembali di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!